Kita tahu bahwa tingkat kemiskinan erat kaitannya dengan munculnya stunting pada anak, ini kaitannya cukup erat. Saat ini tingkat stunting masih di 22%, sementara target pemerintah ditekan hingga 14% pada 2024. Di sisi lain Pak, Bapak Penas mengatakan bahwa target stunting yang menjadi salah satu 10 RPJMN berpotensi tidak tercapai. Nah sebelum saya tanyakan kepada Pak Menteri, sebetulnya apa kendalanya Pak? Tapi sejauh ini sebetulnya progresnya sudah sampai mana sih dalam mengatasi tingkat stunting ini? Salah satu kendala yang betul-betul menjadi sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya COVID. Karena selama 2 tahun itu praktis dari sisi penganggaran, kemudian mobilitas untuk menangani stunting ini betul-betul terhambat kan? Karena basis pelayanan penanganan stunting ini deposiandu. Pos pelayanan terpadu di setiap desa ketika COVID kan tidak boleh beroperasi, sehingga kita tidak bisa melakukan secara leluasa. Apalagi anggaran, anggaran kan ada refocusing. Jadi anggaran yang semula untuk menangani stunting ini dialihkan untuk menangani COVID-19. Sebagian besar, jadi itu juga menjadi kendala. Kemudian, tetapi alhamdulillah, bahwa dalam keadaan sulit itu, kita masih bisa menurunkan stunting yang semula 24 menjadi 21, ya 22 lah gitu ya. Sekitar 2 persen bisa kita tekan. Sehingga kita optimis memang untuk tinggal 1,5 tahun ini untuk mencapai 24 itu 14 persen, seperti yang menjadi perintah dari Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, itu kita masih optimis lah. Tinggal, seandainya tidak betul-betul 14 persen mendekati lah gitu ya. Karena berdasarkan pantauan saya di daerah-daerah, juga ada yang sekarang angka stuntingnya sudah di bawah 10. Terutama untuk wilayah Jawa yang semula itu masih 22 dan 24, sekarang sudah langsung 8, tinggal 9 persen, dan seterusnya. Nah, nanti memang secara agregat saya kira dia akan bisa mendongkrak, akan mempengaruhi daerah-daerah yang mungkin memang nanti tahun 2024 itu masih ada yang di atas 14 persen. Bahkan mungkin ada yang masih di atas 20 persen, terutama wilayah-wilayah yang memang bermasalah seperti yang sekarang wilayah yang konflik. Konflik itu yang paling memang paling bikin pusing kita gitu ya. Karena konflik itu membuat kita tidak memiliki aksesnya gitu. Dan ini yang menjadi persoalan, tapi saya masih optimis kita bisa mencapai itu. Kalau secara nasional seluruh Indonesia bisa segitu mungkin tidak ya. Tetapi satu, kalau istilah Jawa ngendong-ngendit, nanti ada beberapa daerah yang bisa, bahkan ada yang janji beberapa oleh kota bisa 0 persen. Dia sudah punya sistem, day-to-day itu sudah punya mekanisme. Mulai dari, bahkan mulai dari ketika menjadi mantan, sudah dipantau gitu ya. Misalnya sekarang juga sudah ada larangan untuk punya anak, untuk mereka yang belum cukup sehat. Misalnya dilihat dari lingkar lengan calon pengantin putri, kalau belum menuhi syarat, dia harus istirahat dulu. Nggak boleh punya anak. Kalau buatnya boleh, tapi untuk jadi nggak boleh. Itu upaya preventifnya ya Pak. Lalu apa saja Pak upaya untuk menekan tingkat stunting ini Pak yang masih menjadi momok di tanah air? Data sudah insya Allah sudah sangat bagus dari BKKBN, karena sekarang warnanya ditangani BKKBN sebagai kota pelaksana. By name by address dan itu bisa dipantau per hari. Tadi itu mulai dari siapa yang mau jadi mantan, siapa yang akan hamil ya. Kemudian nanti ketika dihamil, dia juga sudah mulai, ini mudah-mudahan tahun 2023 ini nanti seluruh upus kesempatan di Indonesia sudah punya USG. Jadi ultrasonografi yang itu bisa untuk mengecek kondisi janin yang dulu hanya dirabat-rabat oleh bidan dan spekulasi. Sekarang sudah bisa dilihat, terutama lingkar kepala ya. Karena sebetulnya stunting itu kan urusannya soal otak, bukan tinggi pendek itu sebetulnya. Memastikan bahwa pertumbuhan otak janin sampai nanti menjadi bayi itu bagus. Karena yang kita inginkan itu nanti generasi ke depan itu kan generasi yang sehat, kuat, cerdas. Kalau modal dasarnya tidak disiapkan sejak awal, dia tidak punya otak yang bagus, ya kita tidak bisa diharap kecerdasannya akan lebih optimal kan gitu. Nah itu sudah ada sekarang. Nanti USG, jadi setiap ibu hamil tidak perlu ke rumah sakit, cukup ke puskesmas untuk memperiksa. Kemudian di posyandu juga sekarang sudah kita atas perintah Bapak Presiden, tahun 2023 setiap posyandu harus punya antropometri standar. Untuk mengukur, untuk memastikan bahwa memang ukurannya tepat. Sehingga nanti ketika mau diadakan survei nasional, itu betul-betul dipastikan bahwa stunting ini memang sudah ditangani target sampai 14 persen. Kalau saya masih sangat optimis untuk stunting ini. Jadi masih realistis ya Pak? Iya, kita memang targetnya paling tidak 3,8 persen ya. 3,8 persen per tahun tinggal satu setengah tahun ini ya. Pemwajar kita tahu juga bahwa tingkat pengangguran masih tinggi. Per 2022 menembus 8,42 juta orang. Bagaimana kementerian koordinator PMK bekerjasama dengan kementerian ataupun lembaga lain untuk mengatasi hal ini Pak? Ya, secara siklus ya, siklus hidup. Jadi kementerian koordinator PMK itu desain, kita punya namanya human cycle development. Jadi pembangunan manusia berbasis siklus. Itu mulai tadi itu, seribu hari awal kehidupan yang stunting tadi, sampai nanti tua. Itu sudah ada, sudah ada siklus yang kita desain, yang kita rancang. Kemudian intervensi apa saja di masing-masing etapa itu. Lagi tadi seribu hari awal kehidupan itu stunting, kemudian untuk 5 tahun kemudian ada paut kan, program pendidikan anak usia dini. Kemudian SDSMP itu adalah pendidikan karakter, terutama karakter dasar. Kemudian SMA, SMK itu menyiapkan masuk dunia kerja. Nah, sekarang ini memang puncaknya dari siklus pembangunan manusia itu adalah bagaimana menyiapkan anak-anak untuk memasuki usia produktif. Baik itu mereka yang SMA, SMK maupun yang sekarang berada di Poltec. Karena itu pemerintah itu sudah menggulirkan perpres untuk revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Itu kuncinya untuk memastikan bahwa mereka nanti ketika menjadi usia produktif, apalagi sekarang kita menghadapi masa bonus demografi, itu bisa bekerja dengan keterampilan yang dia miliki. Memang masalahnya adalah sampai seberapa kita bisa menciptakan lapangan kerja itu. Supaya lapangan kerja ini terbuka lebar, maka Bapak Presiden menggencarkan investasi kan. Makanya, dan kalau investasi ini terbuka lebar, apalagi itu kalau diorientasikan ke lebih pada padat karya, maka akan tercipta lapangan kerja. Karena itu Bapak Presiden sangat ngotot soal undang-undang cipta kerja itu memang ini adalah titik kulminasi dari pembangunan manusia Indonesia setelah tadi itu, dari siklus tadi, ini sekarang bagaimana kita menyiapkan anak-anak usia produktif ini yang memiliki keterampilan yang sesuai dan sesuai-sosok dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin dinamis dengan ketersediaan lapangan kerja. Dan ini menjadi taruhan memang. Dan inilah yang menjadi persoalan. Nah, kita itu, Mbak Sasa, tiap tahun itu perguruan tinggi itu melahirkan lulusan paling tidak Rp1.300.000.000. Kemudian yang tamat SMA, SMKMA itu kira-kira tiap tahunnya itu sekitar Rp3.800.000.000. Artinya apa? Rp3.800.000.000 itu hanya 31% yang masuk perguruan tinggi. Sisanya harus mencari, berarti harus bekerja. Artinya berarti kita itu paling tidak satu tahun itu butuh dibuka lapangan kerja baru kita Rp3.600.000.000. Dan itu tidak mungkin hanya pemerintah yang membebani dan tidak mungkin akan digiring semuanya ke sektor industri. Kenapa? Karena pertumbuhan industri kita juga belum bagus-bagus amat. Kita masih dalam tarah upaya untuk menuju ke industrialisasi. maka yang paling mungkin kita lakukan adalah mendorong mereka untuk menjadi entrepreneur itu.